Halo guys, ternyata kasus Fina ini berawal dari kakaknya Fina. Dia ada kecurigaan di situ. Kalau kecelakaan, HP nggak rusak, HP nggak lecet, motor juga nggak lecet. Itu menurut kakaknya Fina. Terus kakaknya Fina itu lapor ke Pak Rudiana. Nah, blablabla, blablabla, hingga terjadi penangkapan itu. Oke lah, nggak usah panjang-panjang. Langsung kita saksikan videonya. Saya tidak mempunyai bukti dan saksikan, saya lemah. Makanya saat itu saya meminta tolong kepada Pak Rudiana untuk mencari tahu saat itu. Dan cuman sekarang saya kalaupun ingin seperti dulu mencari tahu lagi siapa pembunuhnya. Saya sedikit traumat ya. Traumatnya karena takut nanti ada salah tangkap lagi, keluarga saya lagi yang disalahkan gitu. Jadi ternyata kakaknya Fina lah yang meminta Rudiana untuk menyelidiki. Dan sayangnya Rudiana ketemu dengan orang dungu. Yang mengaku melihat. Dan sayangnya lagi Rudiana ini tidak menggunakan logikanya. Hanya menggunakan emosinya. Sehingga terjadilah salah tangkap. Mau dibantah seperti apapun, ya pemicunya ya kesurupan. Karena dari awal kan Rudiana itu memang merasa janggal. Tapi kan besoknya dia mengklaim asuransi. Kalau mengklaim kan berarti dia sedikitnya sudah menerima. Sayangnya, tiga hari setelah pemakaman si Linda kesurupan. Lalu terjadilah seperti tadi. Ya, mau gimana? Keluarganya Fina ini meyakini kayaknya 100% kalau Fina dan Eki ini dibunuh. Bukan kecelakaan tunggal. Walaupun mereka tidak yakin kalau yang delapan terpidana ini pembunuhnya. Tapi itu tetap harus ada yang bertanggung jawab. Iya kan? Terdengar sendiri disitu adalah kalau kalian nonton secara full. Dari awal juga ada bapaknya itu tetap yakin. Apa terus neneknya juga yakin kalau Fina ini bukan kecelakaan. Jadi, ya susah lah. Silahkan kalian nilai sendirilah. Dari pengaparan atau penjelasan saksi ahli pidana di sidangnya Sudirman ini Menyimpulkan bahwa penyidik atau polisi jaksa baik hakim yang menangani kasus Fina saat 2016-2017 ini Adalah orang-orang bodoh yang males bekerja. Begitu kan? Kejanggalan di depan mata. Nggak terlihat lho. Lucu kan? Orang-orang cerdas, orang-orang pintar kan itu semua. Nggak mungkin orang yang IQ-nya dibawah rata-rata menjadi polisi jaksa atau menjadi hakim kan. Nggak mungkin. Mereka itu kan sekolah semua. Bahkan Mau masuk polisian atau jaksa yang lain itu nggak mudah. Tapi kok Ini Ternyata memang harus banyak-banyak dibersihkan sih Tiga institusi ini Terlalu banyak sampah Jadi Gimana ya? Kalian itu kan kerja untuk Melayani Memberikan keamanan, kenyamanan, dan keadilan bagi masyarakat. Tapi kalau banyak sampah seperti ini Saya rasa masyarakat Tidak Tidak mendapatkan kenyamanan Keamanan Bahkan rasa keadilan itu tidak mendapatkan Terlalu banyak Memang Ada juga Banyak juga Yang baik Yang bisa memberikan keamanan, kenyamanan Tapi mereka lebih sibuk 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 berbuat baik Jadi Masa mereka harus Yang menangani semuanya Kan nggak juga Makanya Jadi kayaknya apa ya? Yang harus di Gimana ya? Saya sih nggak tahu Cuma yang Saya inginkannya Gitu lah Polisi Berikan keamanan, kenyamanan Jaksa Berikanlah Maaf Pak Jaksa Pak Hakim Berikanlah Rasa keadilan bagi kami Yang membutuhkan keadilan Hanya itu saja Pesannya Dan Tolong Siapa yang Apa ya? Yang bisa Siapa gitu Itu si Apa Pemerintah Apa Saya kurang paham Tolonglah dibersihkan Lebih selektif lagi Kalau Apa ya? Menerima Apa ya menerimanya Disebutnya Kalau mau jadi polisi Atau Jaksa Itulah Lebih selektif Jadi lebih dipilih Pilih lagi Hanya itu saja Sih Antekso Saya balas Komentarmu Melalui video ini Saya juga Sependapat Dengan apa yang Saudara Sampaikan Selama Kapolri Belum berganti Kasus Pina Tidak akan Tuntas Saya percaya itu Tetapi gini Yang pasti Listio Sigi Prabowo Akan segera Diganti oleh Presiden Prabowo Saya yakin Dan percaya Karena sekarang itu Mulai dari Kapolri Sampai ke Kapolsek Itu adalah Faksinya Jokowi Dan ini Sudah menjadi Tradisi Di dalam negara Republik Indonesia Siapapun nanti Presiden yang berkuasa Berikutnya Maka semua Struktur di bawahnya Akan berubah Begitu juga dengan Panglima Sampai Pandem Sampai Danrem Akan berganti Dan saya yakin Dan percaya Paling lama Desember 2024 Listio Sigi Prabowo Akan lengser Dari jabatannya Sebagai Kapolri Mudah-mudahan Kapolri yang baru ini Terketuk pintu hati Dan pikirannya Untuk menyelesaikan Persoalan Kasus Pina Cirebon Dan bukan Hanya persoalan Kasus Pina Cirebon Ada Banyak Kasus-kasus Hukum yang lain Yang selalu Direkayasa oleh Polisi Ya Karena sepanjang Pengamatan saya Selama Masa Kepemimpinan Presiden Jokowi Ada dua Kapolri Yang menurut saya Sama sekali Tidak PK terhadap Persoalan Masyarakat Mereka hanya Memikirkan Instansinya Mereka hanya Memikirkan Dirinya sendiri Mereka Menganggap Bahwa mereka Adalah Polisi swasta Yang bekerja Berdasarkan Transaksi Siapa yang bayar Itu yang dibela Padahal Sesungguhnya Institusi polisi Itu adalah Instrumen negara Yang diberi tugas Dan tanggung jawab Untuk menegakkan hukum Barang siapa Yang melakukan Perbuatan melawan hukum Atau melanggar undang-undang Yang ada ancaman Pidananya Maka diproses Secara hukum pidana Tetapi Sewaliknya Siapapun yang menjadi Korban Dari Tindak pidana Atau perbuatan Tindak pidana Maka akan dibela Dalam pengertian Di proses hukum Para pedakunya Saya yakin dan perkaya Paling lambat Desember 2024 Listio Prabowo Akan lengser Dan seluruh Polda-polda di bawahnya Sekian dan terima kasih Saya ya Saya menghormati Mereka melakukan Upaya hukum PK Terima kasih loh Apabila Nenek Gayung Sudah menghormati Upaya hukum PK yang sedang Dan sudah dilakukan Oleh para terpidana Ya terima kasih banyak Bila sudah menghormatinya Mari kita Saling menghormati Saling menghargai Sili Asih Dan Sili Asuh Alright Alright Tapi secara yang benar Jangan overacting Dan memfitnah seseorang Ah Kamu lagi Dan penyakit rutinitasnya Baru mau menghormati Baru mau menghargai Sudah dibilang overacting Sudah dibilang fitnah Yang overacting itu Siapa Nenek Gayung Yang sudah fitnah itu Siapa Nenek Gayung Tolong dijelaskan Dengan cermat Dengan sistematis Dan tentunya Sesuai kapasitas Dan kredibilitasnya Mohon dijelaskan Agar kita semua Faham Siapa yang sudah Memfitnah Siapa yang sudah Overacting Alright 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 Bilang lagi Bilang lagi apa Nenek Gayung Coba kalau berbicara Jangan sepotong-sepotong Emangnya Eh sepotong Biar jelas dan Gambla Kita mana Faham Bila berbicara Sepotong-sepotong Seperti itu Nenek Gayung Please Please Dengan Terbuka Apanya yang terbuka Mata hati Mata batin Atau mata air Atau bahkan Aurat yang terbuka Apanya yang terbuka Coba bicara Jangan sepotong-sepotong Agar tidak Multitafsir Agar tidak Salah persepsi Agar menghindari Kesalahpahaman Dalam memahami Sesuatu hal Nenek Gayung Apanya sih Yang terbuka Apanya Apanya Ah 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 Dia di bawah sumpah Emang di bawah sumpah Sudah benar Keterangannya Urusan sumpah Benar atau tidak Itu urusan Urusan yang bersangkutan Dengan Tuhan Yang Maha Esa Urusan yang bersangkutan Dengan Majelis Hakim Karena apabila Dia berdusta Berbohong Atau memberikan Keterangan palsu Itu ada Konsekuensi hukumnya Bahkan Seperti Ustadz Anwar Ucapkan Berbohong itu Dusta Eh Berbohong itu Dosa Apalagi memberi Keterangan palsu Barang palsu Aja ada Tindakan hukum Apalagi keterangan palsu Masa Nenek Gayung Hal tersebut saja Tidak dipahami sih Makanya belajar yang benar Agar menjadi orang benar All right All right Mengatakan bahwa Saksi itu Si Eki Saksi Eki Kan Eki sudah meninggal Sejak kapan Eki jadi saksi Ah pikun Surah mulai Menua ya Makanya kalau sudah tua Istirahat di rumah Bermain dengan cucu Minum Teh hangat Menikmati masa tua Tidak usah banyak aktivitas Nanti kecapean Lelah Letih Lesu Nanti sakit lagi Kan buat repot orang Istirahat Istirahat yang cukup Ingat Pesan dan nasihat dari dokter All right Itu paling kejam ya Tuduhan itu Yang menuduh siapa sih Yang dianggap kejam itu siapa Harus jelas Karena yang namanya tuduhan Apalagi menuduh seseorang Sudah bersikap kejam Atau mengatakan sesuatu yang kejam Itu cukup tendensius Harus ada alasan Mengapa ada tuduhan Mengapa menuduh kejam Dengan sembarangan menilai All right All right Jelanya minum Minuman Keras Minuman keras Memangnya minuman tersebut Sekeras apa sih Sekeras batu karang Sekeras batu kerikil Apa batu beton Harus jelas Karena minuman itu Tidak ada yang keras Semuanya cair Yang keras itu Batu bata Batakop Batu kerikil Batu alam Harus jelas Ya Nenek gayung harus jelas ya Agar tidak multi tafsir Nanti ngomel lagi Kalau salah bicara Minum SLC Atau obat-obatan Sampai 10 butir Apapun namanya Apapun sebutannya Mau makan obat Minum obat Pasti menggunakan air kan Gak mungkin Menggunakan batako Besi beton Batu alam Paku payung Apalagi bensin Masa hal tersebut Aja tidak difahami sih Emang gak pernah Minum obat ya Gak pernah makan obat Seringnya kedukun kali ya Ya kalau cuman Standing sih Biasa aja Nenek gayung Orang kalau jago Naik motor itu Ditandai dengan Satu hal Kalau kumis dan jenggotnya Sudah nempel Sama asfal Baru jago Kalau baru standing Biasa aja Tidak ada istimewa Biasa banget Itu semua bohong Kalau dikatakan Semua bohong Berarti Nenek gayung Juga berbohong dong Kliennya Nenek gayung Juga berbohong Semua berbohong Maka mari kita Berbohong Berjamaah saja Biar kompak Biar kompak Terima kasih.